Terima kasih telah menonton Ketemu lagi bareng aku Syafira dari Kuliner SBY Kali ini aku mau ajakin kalian makan yang berbeda dari yang aku cobain biasanya Soalnya ini aku mau kulineran sore menuju malam Kebanyakan kan yang aku review tuh siang-siang mulu ya Nah kalau udah mendekati lebaran nih, mendekati bulan Ramadan Jadi aku mau nge-review yang malem-malem deh mulai sekarang Jadi bisa buat referensi untuk buka puasa Kali ini aku lagi ada di Warung Ning Tati Ini lokasinya di daerah Surabaya Barat Tepatnya di pinggiran jalan HR Muhammad Tau gak sih Bang BCA HR Muhammad? Nah disebelahnya tuh ada gang Kalian masuk situ dan akhirnya bisa menemukan Warung Ning Tati ini Bukanya mulai dari jam 4 sore Pas banget kan buat buka puasa Nah buat temen-temen yang penasaran, just ikutin aku terus Warung Ning Tati ini guys paling terkenal sama sambalnya yang super duper pedas Nah ini kita pilih dulu lauknya disini Tuh, kalau aku sih kalau tiap ke Warung Ning Tati itu paling wajib makan ikannya Ini, mas mas, ini kan apa? Ini kan gurami Oh ini gurami Oh ini gurami Kalau yang ini Yang sebelahnya mujaer Mujaer Oke, mujaer aja Biar berasa penyetannya ya Eh jangan patut loh Tempe Ini apa mas panggangan ya? Iya, panggangan patin Ini panggangan patin Ini ada kepala ayam Ada ceker Wah, tempat sih Terus ini juga ayam ya? Ayam Ayam sama apa? Oh ayam doang ya? Ayam doang Oh ada bebeknya nggak ada? Iya ada bebek ya Sama lele deh boleh Jadi ini aku mau makan mujaer, lele, sama tempe Pokoknya kalau kesini aku selalu makan mujaer Padahal di penyetan lain aku jarang makan mujaer Kayak disini tuh selalu Kayak sambalnya tuh cocok banget buat dimakan bareng setang Mas, digoreng mas Ya digoreng lah, masuk mentah Oke deh Sambalnya pedas aja, pedas sedang Boleh minta dua nggak sih sambalnya? Boleh Boleh aku mau minta satu pedas Satu pedas, satu super pedas Iya Oke Sambal disini tuh gokil banget Kalian bisa lihat disini-sini Sambalnya bisa semerah itu Mas, ini sambal yang apa kalau kayak gini? Yang pedas Kalau super pedas lebih merah lagi kan harusnya Oke, sekarang kita tungguin aja Akhirnya ya ditunggu-tunggu dateng juga Karena jam segini ya, apalagi jam-jam pulang kantor gitu Warung Ning Tatik ini selalu super duper rame Tuh lihat antrianya aja udah mulai mengular ya Padahal dia masih belum jam makan malam Tapi emang jam pulang kantor sih Dan yang pasti sambal mereka tuh bener-bener luar biasa Sambalnya tuh bener-bener nampol banget dari rasanya Dan pedasnya tuh nggak pelit Nah itu nih Penyetan kalau cabenya pedas tuh kalau nggak pedas tuh nggak nikmat Nah di warung Ning Tatik ini kayaknya bebas Apalagi buat pecinta pedas ini cocok banget Dan ya pasti harganya tuh juga nggak bikin kantong bolong Bener-bener jangkau banget ya Oke Nah sebelum aku lanjut nge-review Buat temen-temen yang baru dan baru aja dateng ke YouTube channel ini Jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya Biar nggak ketinggalan video baru kita lainnya Nih selain yang kita pesen Yang dateng itu kan juga bakal ada kobokan Si tangannya pake kobokan dong Dan lalapan Ini kita dateng berdua aja ya Jadi ada aku sama videographer aku satu Dan dikasih lalapannya segini banyak Kalau misalnya kalian pecinta lalapan Kalian pasti bakal happy banget sih Ini bener-bener dapet kacang panjang segini banyak Kemangi Gobes Sakmener Eh ini saya tak bawa pulang sih Beneran ini mau tak bawa pulang gobesnya Sama timunnya ada segini banyak Oke deh langsung aja kita eksekusi Pokoknya ya kalau ke warung Ning Tatik ini Aku tuh selalu nomor satu pesen ikan-ikanannya dulu Kalau ikannya sih paling murah itu mujaer ya Jadi aku paling sering pesen mujaer Tuh Kayak gini sih Tuh Mujayernya tuh kecil Ya yang menemukan mujaer dimana-mana Kecil ya Ukurannya segini Tuh Tuh Lagu apa ya itu yang ada mujaer-mujaer nya Oh iya aku inget Sebelum makan coket dulu re Nah mujair ini ikan air tawar ya guys Jadi ya rasanya akan seperti air tawar Kok bingung ya yang ngomongnya gimana Terus sekarang cocok ke sambelnya Ini aku tadi minta sampel pedas sama ekstra pedas Kalau kesini wajib sih makan ekstra pedasnya Jangan mengaku bercinta pedas Kalau belum pernah cobain ning tatik yang ekstra pedas Makan yang besok Sambelnya ngewawur enak ya Allah Serius ya aku tuh gak pernah makan mujair di penyelan lain Kecuali di ding tatik Mujairnya kok enak Ini buat yang cair apa dia Nah lilinya juga gak kalah enak Pokoknya nomor satu favoritku tuh mujair Kalau sih gak pengen makan mujair aku kesini pasti makan lilin Rumahku di daerah pusat sampai tak bela-belain Makan disini saking cintanya sama sambelnya Gimana ya jadi sambelnya dia ini punya kasih banget Beda banget sama suku sambel wano kromo Kalau suku sambel wano kromo kan cenderung sambel yang terasi banget kan Kalau disini tuh yang ada terasinya Cuma ada rasa freshnya Jadi sambelnya itu ada jeruk-jeruknya gitu loh guys Terus warnanya Unik deh sambelnya itu bener-bener gak ada duanya Makanya aku bilang sambelnya Nintati ini juara Dia tuh punya sambel dengan ciri khas tersendiri Yang berbeda dari yang lain Jadi ngangenin kol Nah ini sambel yang pedas biasa Yang super pedas gila sih Nah penyajiknya juga unik Lelenya tuh dipenyet sampe Gepeng 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 Ini dipenyet lagi Waring lelenya Enak sampe pinggirannya ini Bisa dimakan Berlancin Doh nyang sehau kepada zhen poh Gwila sambel lagi Sumpah Ayo minum es deh Dua gelas aku satu dua Kayaknya bakal tiga gelas ya ini kalau tak habis semua Nah karena aku penasaran banget harganya berapa Jadi aku pengen ajakin kalian bayar Ini aku cuci dua tangan di kompokan Tapi nanti disana bakal ada cuci tangan yang pake sambil kok Dengan aja Ada tisu juga Bersihkan kok guys tempatnya serius Menurut aku ini penyetannya lumayan comfy Coba buat cewek-cewek aku saranin Kalian pake celana panjang aja Soalnya tempatnya banyak nyamuk Jadi biar gak digitin Nyamuk Oke bentar doang ya Ini makanannya aku tinggal bukan gabis Tapi aku mau ajakin kalian Biar pada tau harganya Nah sekarang kita mau taca Mas-mas kalau mau bayar kemana? Di sini aja Di sini aja ya tadi Tadi lele tempe sijil Lele mujaer tempe satu ya tadi 19 Nasi dua Satu gak sih? Satu 19 5 ribu 24 24 sama ST Tower 2 Sama ini satu 24 sama 9 ribu lagi Berarti 30 giga Tampak perlu kok enggak? Enggak 33 enggak Boleh tau gak mas harga mujaer berapa? Harganya mujaer 10 ribu Harganya 10 ribu tolong? Oh murah ya? Satu Seribu Salih guys Di sini big anti bokeh ya Tanggal tua pun gak bikin-bikin Padahal sambalnya tuh Nyiawur Bener-bener gak kasih sambal Oke guys Jadi kalian udah lihat ya Harganya berapa Dan bener-bener Emang seterjangkau itu Buat makan di sini Bener-bener perfect deh Buat makan malam Apalagi pas tanggal tua ya Gak bakal bikin bokeh mujaer Mek 10 ribu Nah buat temen-temen Jangan lupa ya Dateng ke sini dan coba Ini rekomendasi aku banget Buat kalian yang pecinta penyataan Penyata sambelan Pecinta sambelan Yang powodesk wajib ke sini So thank you guys Buat temen-temen yang udah nonton videonya Aku harap kalian suka Dan kalau misalnya buat temen-temen yang udah pernah ke sini Leave komentar di kolom komentar di bawah Dan sertakan pendapat kalian Bagaimana sih rasanya Penyataan yang tadi ini Thank you guys Aku salpeng gara-gara kamu ditabrakin terus Res maju deh So thank you guys for watching my video I hope you guys like it Jangan lupa di subscribe Di like dan share video ini Ajakin temen-temen kalian berkesin Daaah See you on the next video See you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax